Intro Dalam kunjungan kerja ke Bali, Presiden Jokowi Dodo puji dana desa dan apresiasi pengurangan sampah plastik. Mengenal lukisan lintas generasi dalam dialog sampah budaya. Rangkuman informasi dalam kilas peristiwa sepekan. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata. Intro Om Swastiastu, selamat pagi saudara. Selain tiga berita tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari Kabupaten Kota di Bali. Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Bersama saya Sinta Pramadewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melakukan pengukuran gas CO2 dan SO2 pasca erupsi pada Sabtu dini hari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan letusan serta untuk mengukur besar kandungan gas yang menjadi salah satu indikator peningkatan atau penurunan status Gunung Agung. Untuk mengetahui secara pasti kekuatan letusan yang terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.09 Wita, Sabtu siang Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG langsung melakukan pengukuran terhadap gas CO2 dan SO2 yang dikeluarkan dari tubuh Gunung Agung, di mana pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat multigas yang dipasang di kendaraan dan pengukuran dilakukan sesuai arah angin dengan menyisir wilayah selatan sampai utara lereng Gunung Agung. Pengukuran gas ini dilakukan untuk mengetahui besar kandungan gas yang dikeluarkan, sehingga hasil tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk menentukan status Gunung Agung, di mana semakin besar kandungan gas, maka besar kemungkinan akan terjadi erupsi susulan. Namun dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan, kandungan gas saat ini sekitar 300 ton per hari dan kondisi itu masih sangat kecil. Pengamat Gunung Api Agung menyatakan Mobiling DOS tujuannya untuk mengukur gas SO2 dan CO2 dari Gunung Agung, di mana dengan diketahui kandungan gas dari Gunung Agung, dipakai sebagai data tambahan yang merupakan salah satu parameter untuk mengetahui aktivitas Gunung Agung. Mobiling DOS ini tujuannya untuk mengukur kandungan gas SO2 dari Gunung Agung. Nah ini sistem pengukurnya seperti apa Pak? Jadi kita lihat arah angin dega kemana, yang secara otomatik berhubungan dengan arah asap yang keluar dari Gunung Agung, terus kemudian kita mengukurnya ke arah asap tersebut, kandungan gas SO2 dari Gunung Agung ini sebagai data tangahan untuk mengetahui aktivitas Gunung Agung. Namun dari empat parameter alat yang dipasang untuk memantau Gunung Agung, seperti alat seismik, alat GPS, pengukuran gas CO2 dan SO2, serta pengukuran satu mata air hingga kini belum menunjukkan peningkatan, sehingga PVMBG menyatakan sampai saat ini untuk erupsi skala besar belum terekam. Eka Winarta, Kompas Dewata. Polda Bali telah menetapkan dua orang sebagai korban dalam dugaan kasus penyiraman air panas kepada asisten rumah tangga Eka Febrianti. Selain Eka dan adik tiri korban Santi Yuni Astuti, juga menjadi korban kekerasan sang majikan, Desa Kmadewi Ratningsih, kini kedua korban masih dirawat. Dalam jumpa media yang digelar di Polda Bali Jumat sore, dikatakan Desa Kmadewi Ratningsih, yang merupakan majikan korban dan sapam rumah Kadek Erik, telah ditahan mulai 16 Mei hingga 20 hari ke depan, sembari menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Sementara adik korban, Santi Yuni Astuti yang juga ikut menyeram korban dengan air panas, tidak ditetapkan sebagai tersangka, namun juga sebagai korban. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian Polda Bali, diketahui bahwa adik korban Santi Yuni juga kerap mendapatkan siksaan oleh sang majikan, Desa Kmade, setiap kali melakukan kesalahan. Hal ini terlihat di bagian tubuh Santi Yuni, yang juga terdapat beberapa luka bakar, sehingga ia juga merupakan korban dalam kasus ini. Polda Bali juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, petugas Polda Bali sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti seperti kompor gas, dispenser, gelas, dan lain-lain yang digunakan untuk menganiaya korban. Dikatakan selama bekerja, Eka dan adik tirinya tidak mendapatkan gaji, melainkan hanya penganiayaan setiap kali melakukan kesalahan. Saat ini kedua korban, Eka dan Santi, masih menjalani perawatan intensif di RS Bayangkara dan Pasar, dan kedua korban juga nantinya akan mendapatkan penanganan psikologis. Setelah kita adakan pengembangan penyidikan, kita sudah bisa menentukan dalam kejadian ini tersangka adalah dua. Yang pertama adalah tersangka Desak Made sebagai tuan rumah atau majikan dari asisten rumah tangga Eka Fibrianti, dan yang kedua adalah KD Eric yang bekerja sebagai security atau satpam di rumah tersangka, samping korban saudara-saudari Eka Fibrianti ini sebagai asisten rumah tangga. Juga ada adik tirinya, adik tirinya atas nama Santi, Astuti, ini juga menjadi asisten rumah tangga di rumah majikannya tersangka Desak Made. Jadi setelah kita periksa secara visi, ternyata Santi Astuti ini juga mengalami korban kekerasan sama dengan korban yang pertama Eka Fibrianti ini. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Desak Made Wirat Ningsih hingga kini tidak mengakui perbuatannya. Pihak kepolisian juga tidak menemukan motif tertentu dari tersangka yang tega menganiaya asisten rumah tangganya. Kedepan, petugas kepolisian Polda Bali juga akan memeriksa psikologis tersangka. Dan saat ini kedua tersangka masih ditahan di rutan Polda Bali dan diancam pasal Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan hukuman 10 tahun penjara. Ulantari, Jipayana Putra, Kompas Dewata. Beralih ke informasi kunjungan kerja Presiden RI ke Bali, Presiden Jokowi Dodo memuji penggunaan dana desa di Desa Kutuh, Kuta Selatan. Saat melakukan kunjungan kerja Jumat Siang, Jokowi menyatakan daerah lain patut mencontohnya, di mana Desa Kutuh mampu mengelola dana desa dan menghasilkan dana hingga 50 miliar rupiah pertahunnya. Tiba di lapangan sepak bola Ketut Lotrik Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Presiden RI Jokowi Dodo disambut ratusan warga. Kedatangan Jokowi untuk melihat langsung proyek pembangunan lapangan sepak bola seluas 16 hektare yang menggunakan dana bantuan dana desa dari pemerintah pusat sebesar lebih dari 700 juta rupiah. Kawasan ini nantinya akan dibangun Pusat Wisata Olahraga atau Spot Tourism Internasional. Jokowi juga memuji penggunaan dana desa di Desa Kutuh dan diharapkan nantinya penggunaan dana desa di Desa Kutuh ini bisa menjadi model ke seluruh desa di Indonesia. Dari tiga kali dana desa yang diterima telah dikembangkan di berbagai aspek, salah satunya adalah wisata para layang yang bisa mendatangkan penghasilan sebesar 800 juta rupiah. Desa Kutuh sendiri mampu menghasilkan pendapatan 50 miliar rupiah pertahunnya dari berbagai jenis usaha. Jokowi menyarankan daerah yang lain yang juga memiliki potensi yang sama dapat meniru apa yang telah dilakukan Desa Kutuh di mana 10 tahun lalu Desa Kutuh dikenal sebagai daerah miskin dan kini dapat memiliki pendapatan desa hingga 50 miliar rupiah. Ini yang merupakan salah satu desa yang berhasil betul memanfaatkan dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Coba bayangkan, ini yang bagaimana dana desa itu bisa men-trigger ekonomi yang ada di desa. Dan ini sebetulnya bisa di-copy di tempat-tempat lain yang memiliki kemiripan, entah di Sumatera, entah di Jawa, entah di Kutuh. Usia melakukan kunjungan kerja ke Desa Kutuh, Presiden Jokowi Dodo mengajak masyarakat lebih dekat dengan sang pemimpin dengan mengunjungi mal yang ada di kawasan Kuta Badung. Agungkai ke Kompas, Jelwata. Setelah melakukan kunjungan kerja mengisi waktu pada Jumat malam, Presiden Jokowi Dodo menyaksikan penampilan live musik saat mengunjungi pusat perbelanjaan di pinggir pantai Kuta Bali. Kehadiran Jokowi di pusat perbelanjaan ini sontak menjadi perhatian para pengunjung yang ramai-ramai berselfie bersama Jokowi. Di sela-sela kunjungannya di Pulau Bali, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyempatkan diri mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan pantai Kuta. Jokowi didampingi sejumlah menteri seperti Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anu, serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Kehadiran Jokowi sontak disambut antusias pengunjung mal yang saling berebut untuk berselfie bersama orang nomor satu di Indonesia. Presiden Jokowi juga sempat menyaksikan penampilan live musik yang berada di pusat perbelanjaan tersebut. Meski tidak lama, namun Jokowi terlihat menikmati alunan musik yang ditampilkan para musisi. Momen langkah ini disambut positif musisi yang sedang menampilkan kreatifitasnya. Mereka mengaku bangga saat manggung disaksikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Ia berharap Jokowi juga memperhatikan musisi di Bali. Kaget sih kita pertamanya. Kita emang dengar-dengar, oh Pak Jokowi mau ke sini. Cuman yang gak nyangka aja kalau tiba-tiba bakal duduk terus nontonin kita itu ya excited banget. Kayak grogi, adenalin juga makin kepancingnya. Seneng sih tapi overall seneng banget. Terima kasih Bapak Presiden. Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat dan di Desa Kutuh, Kota Selatan, Bali. Rencananya Presiden Jokowi akan bermalam dan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pasar Badung dan Pasar pada Sabtu pagi. Ananda Bagus, Kompas Dewata. Sementara itu, pada Sabtu pagi Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Rakyat Pasar Badung, Kota dan Pasar Bali. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengapresiasi upaya pengurangan plastik di Pasar Badung yang telah diterapkan Kota dan Pasar sejak awal tahun 2019. Bahkan Presiden juga berbelanja langsung dan mengunjungi tukat ala Korea. Rombongan Presiden Jokowi Dodo tiba di Pasar Badung pada pukul 8.30 Wita pada Sabtu 18 Mei 2019. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo pun disambut antusias para pedagang dan pembeli yang sedang berada di Pasar Rakyat Pasar Badung. Adapun kunjungan Presiden kali ini adalah untuk melihat aktivitas pedagang di Pasar Badung. Pada kesempatan kedua kalinya berkunjung ke Pasar Badung, Presiden juga mengapresiasi upaya pengurangan sampah plastik dengan penggunaan tas ramah lingkungan di Pasar Rakyat Pasar Badung. Kebijakan pengurangan sampah plastik dengan penggunaan tas ramah lingkungan sudah dilaksanakan pemerintah Kota dan Pasar sejak Januari 2019. Bali punya inisiatif mengurangi penggunaan plastik. Sangat bagus. Bagaimana tanggapan pemerintah pusat? Saya tadi melihat mulai ada transisi dari tas plastik menuju ke tas yang ramah lingkungan. Saya kira sangat bagus sekali dimulainya usaha upaya untuk mengganti tas-tas plastik. Presiden Jokowi Dodo juga menyempatkan diri untuk berbelanja buah-buah lokal untuk berbuka puasa. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo di Pasar Badung disamput positif para pedagang dan mereka pun mengaku senang dengan kehadiran sang pemimpin. Bagaimana tanggapan ibu? Bagaimana tanggapan ibu tadi melihat Presiden? Senang Bapak Presiden dah mau gini sama pedagang. Perhatian ibu? Belanja mangga aja 3 kilo saya kasih 100 ribu. Bagaimana perasaannya bu? Senang banget dikunjungi Bapak Presiden dan kita dibuatkan pasar seperti ini, bangga jadi pedagang. Usai mematau pasar, Jokowi juga menyempatkan diri untuk menikmati suasana tukat Taman Pumbasari, sungai yang ditata seperti sungai ala Korea. Pasar rakyat Pasar Badung adalah pasar tradisional dengan penataan yang bersih dan nyaman, layaknya pasar modern. Dengan menggunakan fasilitas seperti eskalator, lift dan fasilitas penunjang lainnya di pasar yang berlantai 4 ini, juga terdapat 1.450 unit los pedagang serta 290 unit kiosk. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas Dewata. Melihat lukisan lintas generasi dalam dialog sapa budaya, perbincangannya usai jeda tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Terima kasih telah menonton!